Assalamualaikum Hai semua, hari ini aku mau bikin Ciwang atau Aci bawang Yang lagi viral banget Penasaran gimana rasa dan cara Bikinnya? Yuk langsung aja Tonton video ini sampai habis ya Langkah pertama, iris daun bawang Dan seledri dengan tipis-tipis Nah, buat teman-teman Yang baru join dengan channel saya Atau baru menemukan channel saya Jangan lupa selalu dukung saya Dengan cara, komen, like, share Subscribe, dan nyalakan juga Notifikasinya, terima kasih Selesai diiris tipis Sisikan terlebih dahulu Langkah selanjutnya Masukkan tepung tapioca Atau Aci Tambahkan penyedap rasa Tambahkan lada bubuk Tambahkan garam Dan tambahkan juga Air Aduk rata Sampai semua bahan ini Tercampur Setelah tercampur Api kompor Baru dihidupkan ya Untuk api yang di awal Pakai api besar Setelah mulai mengental Gunakan api sedang Dan jika sudah Mengental seperti ini Pindahkan di api kecil Nah teman-teman Tahu gak Ciwang ini Makanan dari mana Ya betul sekali Ciwang ini Asalnya dari Sukabumi Jawa Barat Masak terus Hingga adonannya Berubah menjadi Bening Atau transparan Jika sudah berubah menjadi Bening seperti ini Tandanya sudah matang Bisa kita angkat Lalu pindahkan ke Wadah yang lain Disini aku masukkan Kedalam loyang Yang tipis Dan dia tidak terlalu tinggi Mumpung masih panas Langsung kita ratakan Sampai di seluruh permukaan Ya Taburi dengan irisan Daun bawang Dan juga seledri Dan taburi juga Bawang goreng Dari aromanya Ini kelihatan Rasanya enak banget Loh guys Selesai ditaburi Kita diamkan Hingga adonannya ini Sedikit mengeras Dan mengental Sambil menunggu Kita siapkan Kuahnya terlebih dahulu Ya Biasanya Ciwang itu Dimakan Dengan bumbu kacang Atau kuah Nah disini Aku mau pakai Kuah aja Untuk bumbunya Ada bawang putih Dan aku pakai Cabai juga ya Ini bawang putihnya Kita geprek Lalu kita iris Kecil-kecil Dan Untuk cabainya Kita iris juga Selesai diiris Sekarang saatnya kita tumis Tumis bawang putihnya Terlebih dahulu Setelah matang Baru kita masukkan Cabainya Tumis lagi Sampai cabainya ini matang Baru setelah itu Kita tambahkan air Secukupnya Tambahkan bubuk cabai Tambahkan penyedap rasa Tambahkan garam Dan tambahkan juga gula pasir Aduk rata sampai tercampur Kemudian masak Hingga mendidih Jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya Setelah rasa sudah pas Matikan sampai kompor Lalu sisikan Langkah selanjutnya Keluarkan ciwangnya Atau aci bawangnya Kemudian kita potong Menjadi kecil-kecil Kira-kira bentuknya Seperti ini Baru kita pindahkan Di wadah yang lain Tambahkan kuah Yang sudah kita buat Di awal tadi Secukupnya Dan baru kita nikmati Untuk tekstur ciwangnya Ini lembut banget Kalau dilihat-lihat Dia mirip seperti kapurung Dan untuk kuahnya sendiri Ini seger banget Dipadupadakan Rasanya enak banget Nah buat teman-teman Yang masih penasaran Gimana rasanya Langsung aja Cobain ya Dijadikan ide jualan Ini juga sangat menarik loh Oke cukup sekian Video saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax